Untuk posisi L0, dan untuk para nelayan sedang membantu, apakah ada korban di dalam? Demikian untuk posisi kapal. Kapal KML 02 Rute Sunda Kelapak, Pontianak Bermuatan Semen, tenggelam di sekitaran perairan Belitung daerah Mendanau. Di posisi 03 derajat 42, 23,97 S 107 derajat 15, 55,44 T Haluan 35 derajat di bawah Pulau Belitung. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 9 Januari 2020 dan diperkirakan sampai ke Pontianak pada tanggal 11 Januari 2020. Komandan Pos Basarnas Belitung Rahmatullah Hashim melalui dan tim Reskue Posar Belitung. Fernandus menceritakan, kapal yang membawa 14 awak tersebut tenggelam pada Minggu, tanggal 12 Januari 2020, dini hari, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dijelaskan Fernandus pihaknya mendapatkan telpon dari Nahkoda KM Tetap Jaya. Bahwa telah terjadi kecelekaan pelayaran KML 02 di perairan Belitung. Mendapat kabar tersebut pihaknya langsung berkoordinasi dengan KSOP, TNI AL, dan Polairut Tanjung Pandan untuk bersama, sama melakukan evakuasi. Yang menolongnya kapal KM Tetap Jaya dari Belitung. Awalnya kapal ini mau pergi ke Jakarta. Namun ketika di perjalanan mereka melihat ada live raft yang mengangkut belasan orang, melihat kondisi itu, kapal KM Tetap Jaya langsung berinisiatif untuk mengevakuasi dan menghubungi Basarnas, terangnya. Ketika dievakuasi, kondisi ke-14 awak kapal KML 02 terlihat kelelahan, akibat terombang, ambing di laut selama 1 hingga 2 jam. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Tidak ada kendala ketika melakukan proses evakuasi. Ketika KM Tetap Jaya ini sampai di pelabuhan, kami langsung membantu untuk proses evakuasi lebih lanjut, ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, penyebab tenggelamnya kapal KML 02 masih diselidiki oleh pihak KSOP Tanjung Pandan. Nahkoda dan awak kapal masih dimintai keterangan, untuk mencari tahu sebab tenggelamnya kapal tersebut. Terima kasih telah menonton!